Musik Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Haidir menutup rangkaian kegiatan survei akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Haidir mengatakan, survei ini merupakan peningkatan pelayanan terhadap akreditasi kesehatan yang berada di pusat pelayanan kepegawaian, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Survei ini adalah survei peningkatan pelayanan terhadap akreditasi pelayanan kesehatan yang berada di pusat pelayanan kesehatan kepegawaian, khususnya di unit pelayanan BKUD yang dari tingkat provinsi yang berada khusus di wilayah Jakarta Pusat. Tujuannya adalah memberikan peningkatan akreditasi pelayanan dari pelayanan pertama menjadi pelayanan yang paripurna. Masukannya tadi, yang pertama kita harus memberikan pelayanan kesehatan dari berbagai usur, kepercayakan dari masyarakat. Tadi saya tambah lagi, supaya pelayanan kesehatan ini juga selain ramah lancar, juga ramah terhadap kesabilitas. Untuk pelayanan kesehatan-kesannya sendiri, pesan-pesannya terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan, sehingga kualitas pelayanan yang diberi kepada masyarakat sesuai dengan tujuan peningkatan berajaan kesehatan masyarakat pencapai. Sementara itu, salah satu tim surveyor dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama atau KAKP, Rita Sri Mariyatina mengatakan Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses penilaian ini, yaitu tata kelola kliniknya, gedung, dan peralatan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan Jadi ada tiga besar yang harus kita lihat ya, tata kelola kliniknya itu disitu ada SDM, ada gedung, dan semua peralatan Kemudian ada tadi langkah-langkah pelayanan yang dilakukan, semua yang bersuai standar yang ditetapkan Dari dua itu, kita harus memaintain mutunya, makanya ada yang namanya PMKP itu, peningkatan mutu oleh Hepsi Klinik Itu yang terlalu di tajuk Tim Kominfatik Jakarta Pusat mengabarkan